Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Daun Kecil Apa kabar semuanya? Sobat Daun Kecil mudah-mudahan sehat Walafiat ya Nah, hari ini Daun Kecil Ada di rumahnya Bukan bonsai Ya, udah kedengeran sama Tuan rumahnya nih Saya lagi sama Tuan rumahnya Ada om, bukan bonsai Om Andre disini Apa kabar om? Alhamdulillah, baik Apa kabarnya Sobat Daun Kecil Mudah-mudahan tetap berkarya Semangat Nyobain terus, kalau gagal Gagal Buah dari kegagalan sih Apa? Iya gitu, enggak dong Kalau gagal, pasti nanti nantinya bakal pas Coba gitu, jangan pernah putus asa Gagal biasa lah ya Gagal biasa Om, hari ini kita mau bahasa apa? Ini kayaknya yang di atas yang merah-merah ini cakep nih om Ini apaan sih namanya? Wih, kecil banget rupanya ya Iya Waduh Nah ini mungkin kalau buat penghobis Kalau enggak salah ini emang size yang terkecil dari seni bonsai Jadi seperti mungkin ada pernah saya ulas sekali bersama om juga Om kecil, kalau di bonsai itu kita ada klasifikasinya Sedangkan di bukan bonsai sendiri kita bermain dari yang terkecil Ketsitsubo Inilah contohnya Iya Jadi Ketsitsubo ada yang Oh ini jadi namanya Ketsitsubo ya? Size-nya Ketsitsubo Jadi Ketsitsubo ada sebagian bilang itu maksimum 5 cm Maksimum 5 cm Tapi ada juga yang bilang maksimum 3 cm Tapi saya rasa kayaknya kita ngambil 5 cm deh 5 cm ya di maksimalnya Jadi emang tantangan yang tersulit Kalau buat penghobis sepertinya ya untuk punya koleksi ini Untuk punya koleksi ini sulit ya om Ini kalau boleh tahu nih om untuk ini usia berapa sih om pohonnya ini Oke biar lebih kelihatan dia makin besar saya giniin aja deh ya Kalau ada poden nggak kelihatan Nah Ini usianya kalau sekarang udah sekitar 1 tahun 6 bulan 1 tahun 6 bulan? Iya 1 tahun setengah Oke Ini asal tanaman dari stek pucuk seperti biasa Stek pucuk ya Jadi ini kebetulan posisinya sudah ngelewatin tahapan yang paling sulit Jadi pastinya kalau kita mau pindahkan ke size yang kecil itu pemangkasan akar dominan Pemangkasan akar dominan ya ya Di situ tantangannya ya om Itu tantangannya karena setelah itu kita akan nge-report ke pot yang mungkin kalau Ya nggak lebih dari permain kopiko Iya bener sih Terus ini juga ada ntar akan saya tunjukkan juga ada size pot yang Mungkin lebih kurang sebesar tutup pasta gigi Saya ingin ngebutin namanya karena kita nggak di-endorse Iya Sembo amat Tadi juga di-DAE ya Pak Lepas lagi gigi gue bilangin Iya tadi udah permain kopiko Kopiko? Kopiko gue dibayar Oke 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 Nah ini jadi umurnya sekitar setahun setengah Setahun setengah segini ya Iya terus dan ini sudah lepas sungku Sudah lepas sungku Oh jadi sebelum ini harusnya gimana ini prosesnya untuk Kalau boleh tahu nih om Biar teman-teman penghobi tanaman-tanaman seperti ini biar tahu juga kan gitu Itu gimana sih prosesnya nih boleh diceritain nih om sampai bisa seperti ini nih Oke kebetulan contohnya kita ada yang di pot plastik seperti ini Oh di pot plastik Awalnya seperti ini Awalnya Hanya Ukurannya Ukurannya aja yang kita Ini-ini kalau ini masuk ukuran Misal ya Iya misal ya Misal aja Jadi ini kita bongkar pertama Terus ada ini yang kelihatan akar dominan Yang terlihat di atas ini akar dominan Itu namanya akar dominan Akar yang utama lah Oke Oke Jadi ini yang kita potong Menyesuaikan dengan size pot yang akan kita report Oke Jadi disitu tantangannya Jadi kalau sana kita akan report ke size-nya ke si subo otomatis Emang Kecil banget ya om Kecil banget yang harus kita potong Iya 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 Jadi untuk menjaga kelembaban dari si tanaman setelah kita potong akar Kita akan lakukan seperti ini Yang ini bisa dilihat teman-teman saya pakai sungkup sederhana aja Hanya pakai gelas Oh ini lagi proses ini ya Baru-baru Ini lagi prosesnya Lagi setelah dipotong akar itu ya om Betul setelah potong akar Jadi bisa Ini lagi proses ya Oke bisa dilihat Oke saya tunjukkan Nah Seperti ini Oke Jadi itu usianya dari Pemotongan akar dominan Sampai sekarang lebih kurang 3 minggu lah 3 minggu ini om ya 3 minggu Jadi Ini bisa dilihat Jadi dengan pot yang mini Setelah kita repot Kita tanamkan kembali ke wadah yang lebih besar Oh gitu Baru kita sungkup Oh udah banyak akarnya om Iya alhamdulillah Ini usianya Oke Oh itu udah di dalam pot sebenarnya ya om Iya Oke 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 Nah ini Oke ini teman-teman Jadi butuh proses yang panjang dari pot itu gede Taruh kecil lagi Ini bisa dilihat potnya cuman Nah Aduh Gedean jempol om ya Iya pasti Ini abis kejepit tadi makanya rada gedean Gedean jempol om Bener Ini kan ada yang putih-putih Itu bakal di cutting juga Atau dipotong-potong Atau gimana Di cincang ya apa Jadi bakso Eh kagak deh Enggak ya om ya Tapi bagus juga tuh ide Oke Ini jadi yang ini Untuk saat ini Kita butuhkan dia untuk menyupot Yang pasca kita pruning Oke Jadi nanti setelahnya dia akan ada terubus Akan ada tumbuh daun baru Jadi indikasinya saya melihat biasanya seperti itu Dia segar Akan ada tumbuh terubusan baru Iya Kita bisa angkat Kita udah mulai Bisa buang ini Karena di dalam ini ada akar dominan Oke 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 Saya tunjukkan Ada akar dominannya ya om ya Iya Mengapa kita butuh akar dominan Karena yang menambahkan karakter itu Yang di akar dominan itu Oke Nah Wah seger dia dimandiin Nah Oh itu dia akar dominannya Kelihatan ya teman-teman ya Keliling dunia ini akarnya nih Masya Allah Iya iya keren 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 Oh Cakep cakep Jadi ini Ini prosesnya Proses awal ya Iya proses awal Awalnya tadi dari pot Iya pemotongan akar ya Yang dari sini Akar dominannya diambil Bener Tahap keduanya Masukin ke pot Baru Dibenamkan seperti ini ya om ya Iya Jadi dari tanaman itu Kita pilihkan ke pot kosong Terus benamkan lagi Ke media yang lebih besar Ke wadah yang lebih besar Oke Dan setelahnya Di sungkop ya Di sungkop Di sungkop ya Kalau om pake sungkopnya gimana tuh om Ini gelas mineral Kebetulan ada tetangga buka cafe Dan dia menyumbang Gelas mineral ya Oh Main-main aja ke cafe house 42 Oh ada cafe di sebelah om Ada Cafe house 42 ya Yoi Oke berarti enak dong om Sekalian ngopi di kebun ya Bener Jadi itu yang ritual udah dibuat sekarang Dan saya masih sampai hari mencari korban Mencari korban Mencari korban Maksudnya korban kenikmatan Biar mereka bisa merasakan nikmannya Bagaimana produk dari cafe 42 Oke 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 Ya ini Ini di sungkop ya Gak pake plastik ya Ini gak pake plastik Karena kayaknya lebih praktis kan Kalau beginian Ini juga kita letakkan Udah Udah ya Ini berapa lama kalau di sungkopnya om Ini kalau lihat dari kondisinya Paling saya nunggunya Semingguan lagi lah Satu bulan jadi ya totalnya Oh kalau ini Karena udah tiga minggu ya Ini sudah tiga mingguan Jadi kalau kita lihat kondisinya Juga udah bagus Akarannya juga udah terubus Kelihling Jadi disungkupin begini Selama tiga Saya satu bulan biasanya Satu bulan Yang lepas ini kita lihat Kondisi tanamannya lah Oke 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 Dari sini Lanjut ke sini Kemana nih Oh ke sini Ini jadi prosesnya Dia sudah lepas sungkup Ini sudah lepas sungkup Sudah lepas sungkup Tapi kita belum lepas Dari pot indukan Oke kenapa tuh om Gak dilepas Karena kita melihat Dia juga tulubusnya Juga masih belum banyak Oh belum mandiri lah ya Belum mandiri Kayak orang belum mandiri Jadi ini sudah lepas sungkup Oke Ini yang sudah lepas sungkup Ini berapa lama om Dia lepas sungkupnya Sebulanan paling ini Sebulan Jadi dari sana Sungkup sebulan Kesini sebulan Sudah dua bulan nih Teman-teman Aduh Nah nanti begini dia nih Kan sudah kelihatan Akarnya ke bawah ya Bener Jadi kalau ada akar seperti ini Teman-teman gak usah takut Ya dikat aja Gak masalah gitu Oh dipotongin dong Dipotongin Eh gak mati tuh nanti Enggak dong Oh aman tuh ya Iya Oke deh kalau gitu Ini cekrek-cekrek apaan sih Di belakang Biasa Kita kan emang Selep sekarang Ada yang motoin Di belakang teman-teman Aduh Tadi karena barusan Saya potongin akar Sebaya ntar Dibasarkan Atau disiramlah lagi Oh kalau habis Motong akar Langsung di ini Sebaya setiap ada penanganan Setelah pasca penanganan Itu berikan Oke Berikanlah dia Yoi kan abis kita siksa Wih disiksa om Gimana sih disiksa Untuk menuju keindahan loh Iya 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 Oke Ah ini ya om Ngomong-ngomong Yang ini udah jadi nih Yoi Yang udah jadi ini kan Bener Nah ini kan bu Kalau ngeliat Medianya itu kan sedikit banget tuh om Gimana tuh nutrisinya Dan lain-lainnya itu Oke jadi nutrisinya Kalau itu sama seperti Yang lain kita Apa kita Pendam ke wadah yang besar Tapi hanya bedanya Kalau dia Up surface Jadi dia tidak Tidak tenggelam ya Tidak tenggelam Dia hanya cukup Kita letakkan di atasnya saja Di atas seperti itu ya Contoh ya Dan kita tetap jaga Dia kelembabannya Oh yang di bawah juga Iya benar Untuk ngakalinya Kalau gak punya waktu Atau sering lupa Sering mungkin ada turunan amnesia Amnesia nih om Jadi Ya cari wadah Cari wadah yang ada air Iya yang ada air Tinggal letakkan aja Sama-sama Dengan pot yang besar Oke Siap deh Kalau gitu Ini teman-teman Susah deh Ngomongnya Daun kecil Ngomongnya Susah banget Jangan jelas Ini kecil banget Tapi kalau teman-teman Berapa cm tuh om Ya lebih kurang 5 Oh 5 cm Iya bener tuh 5 cm Ini udah diukur Langsung pasti Gak salah Kayak gitu Karena om bukan bonsai Disini suka Bawa ukuran Bawa meteran Kalau kemarin Bener Kebetulan saya juga Agen tanah Agen tanah ya om Bener Jadi saya butuh Meteran lah Aduh Iya Iya Oke teman-teman Itu dia Proses Salah satu proses Membuat Tanaman yang Mungil-mungil Mini-mini Dan ini paling kecil Ya om ya Paling kecil Jadi caranya Butuh proses Yang lebih panjang Lebih Ya butuh Ketelatenan Dan kesabaran Tentunya Nguji kesabaran Semuanya Teman-teman Semuanya Nah si omnya Lagi Ke belakang dulu nih Jadi Ini tadi Kita ulangin ya Dan untuk bisa Hasilin seperti ini Ini Butuh Proses yang Enggak Sehari dua hari Ini Ini udah Satu tahun Setengah lebih Ya om ya Hampir dua tahun Ya Jadi Pindah-pindah Beberapa kali Ngalami pindah pot Gitu ya om ya Kemudian Akarnya juga Ada dipotong Gitu ya Kalau di total-total Sampai ke tahap ini Hampir lima kali Repotting Lima kali Repotting Iya Dari Entres Stek Pucuk Terus yang ada Tahapannya itu Kita pindahkan Tiga kali Ke Cup Puding Sampai ke sini Lima kali Lima kali Oke Itu dia Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita semuanya Dan Ada Ada yang mau disampaikan Ke teman-teman Yang Penghobi ini Oke Kayaknya Seperti tadi Yang seperti di awal Jangan pernah Bosan Jangan pernah Nyerah Selama masih ada bahan Cobain terus Karena Dari kegagalan Kita tahu Apa sih Salahnya Sampai kita Dapet Nanti Satu Krunya Satu kuncinya Bagaimana Si treatment Yang paling baik Buat dia Bagaimana Tricknya Oke Jadi jangan Pernah takut Usaha terus Dan Pastinya Bukan bonsai Juga Membukalah Kalau hanya Sekedar Oke Siap Om disini kan Jual ini juga ya Jual bahan-bahan juga ya Iya Bukan jual diri ya Oke Ini teman-teman Nanti Bisa langsung ke IG nya Daun kecil Ataupun Bukan bonsai Nanti ngeliatin Koleksi-koleksinya Bukan bonsai disitu Dan langsung aja Nanti hubungin Om Andre nya Disono Kalau mau cocok Ya angkut aja Oke Makasih banyak om Hari ini Sangat bermanfaat sekali Udah lama Gak pernah ngonten Udah Hampir setahun Kayaknya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Selamat ya Sudah ngonten lagi Aduh sibuk Sibuk gak jelas om Makasih banyak Sekedar lagi om Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Daun kecil Dan bukan bonsai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh